wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina mayahtihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da bapak-bapak, ibu-ibu hadirin para peserta kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah pertama kami bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita kita diberi umur yang panjang hingga saat ini kita diberi kesempatan untuk tolabul ilmi menetapi sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolabul ilmi faridutun ala kulli muslim mencari ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi setiap orang islam sejak kapan dan sampai kapan para ulama menjelaskan minal mahdi ilal lahdi semenjak di ayunan masih di ayunan sudah belajar ilal lahdi sampai liang lahat sampai mati jadi enggak ada istilahnya karena sudah merasa sudah sepuh sudah tua sudah punya cucu sudah apa kemudian kita beralasan untuk tidak mencari ilmu maka ada salah seorang ulama yang ditanya tentang kegiatan kesehariannya pernahkah dalam sehari beliau itu tidak membuka kitab tidak bertambah ilmu beliau dengan tegas menjawab na'udzubillahimindalik jangan sampai dalam satu haripun saya tidak membuka kitab jangan sampai dalam satu haripun tidak bertambah ilmu saya maka dari itulah bapak-bapak ibu-ibu saudara sekalian kita yang saat ini mendapatkan kesempatan berharga ini untuk menambah ilmu kita kita bersyukur kepada Allah kita ucapkan Alhamdulillah Rabila Alamin kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah memberikan suri tauladan yang baik yang beliau dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah memberikan tuntunan kepada kita diteruskan oleh para sahabatnya para tabi'in para atba'u tabi'in dan semuanya para alim ulama wa man tabi'ahum bi'iksan ila yaumiddin Jazakumullahu khairan disini saya sebagai apa pembawa acara perlu saya perkenalkan diri nama saya Taufik bagi yang mungkin mantan nah itu mungkin ya sudah 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 banyak yang kenal paham saya tapi mungkin juga kalau yang masih apa generasi yang baru mungkin belum kenal kalau mungkin perlu perkenalan ya saya dulu juga di pondok wali barokah kediri tetangga kita belakang sana belakang ya belakang suwana dulu saya juga guru pondok 26 tahun di dalam saya juga ketua yayasannya saya juga salah satu dari Paku Bumi sebutannya disitu Paku Bumi itu kalau disana ya termasuk dianggap sebagai ulama gak taunya ternyata malu sendiri saudara jadi memang ya begitulah dan Alhamdulillah Allah memberi memberi hidayah bisa menyadari apa namanya kesesatan atau kekeliruan kesalahan yang ada pada diri saya secara pribadi dan juga secara umum di dalam sana dan bi'idnillah bersama dengan kawan-kawan semua yang mayoritas insyaallah yang ada disini pun juga demikian mengalami seperti saya dan sekarang sudah bisa hijrah dan saatnya kita terus untuk semangat mencari ilmu dan bagi para peserta perlu diketahui bahwa yang hadir disini nanti saat ini maupun nanti ini bukan hanya dari mantan bukan hanya dari mantan bukan hanya dari yang pernah di jokam bukan tapi banyak undangan dari Ustadz Kholil Bustomi kepada para takmir-takmir masjid dan sudah menyatakan sanggup hadir bahkan beberapa insyaallah juga daftar sebagai peserta maka kalau mungkin terbawa kebiasaan biasanya yang di kalangan sesama mantan itu ya ini mungkin menilai positif mungkin mungkin itu biasanya yang di sana itu akrabnya kadang agak-agak terlalu kebablasan akrabnya saking akrabnya kadang ustadznya ngajar itu disenggai disenggai di saud gitu jadi kayak menyumbang kalau istilah di sana itu saurumano nah gitu nah gitu sahurumano yang seperti itu padahal kalau kita ketika sudah berkumpul dengan kawan-kawan sunah itu malu kita ternyata begitu rapinya begitu apa namanya tertib baik hormatnya kepada kepada ustadz maka nanti insyaallah akan disampaikan juga beberapa hal tentang adab di dalam mencari ilmu nah nanti kita saling melengkapi mungkin dari ketua panitia maupun juga saya sebagai MC dan mungkin yang akan lebih lebih mantap lagi mungkin nanti dari ustadz Khalil Bustami demikian saya bacakan jadwal acara jadi jam 8 sampai jam 8.30 tadi adalah pendaftaran peserta ini Alhamdulillah peserta bukan hanya dari sekitar kediri raya saja bahkan ada yang dari luar kota luar provinsi dari rombongan ustadz ribat mana ya orangnya cari-cari kok belum kelihatan dari Karanganyar kemudian juga dari ada yang dari New Zealand dari New Zealand datang tapi tadi katanya kecapean mungkin masih apa sudah hadir masih istirahat di BAM apa terbang langsung New Zealand ke diri ya sudah jadi belum itu juga teman mantan kemudian jam 8.30 ini sampai jam 8 pembukaan dan sambutan dan akan diteruskan dengan tilawatul Quran nanti waktunya 10 menit dan sambutan panitia 10 menit sambutan dari takmir masjid juga 10 menit maka langsung saja tidak saya bacakan sampai selesai karena semua peserta yang sudah menerima randomnya dilanjutkan dengan amin Adik Atta, dipersilahkan. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Al-Fatihah 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 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواه وبركاته سواه وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم 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 وبركاته سواۍoding وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاتهم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم where the promoting mission of the People fromarta سواة السلام عليكم وبركاته عبواه الله luar biasa, juga terima kasih yang banyak Jazakumullahi Wabarakatuh kepada seluruh panitia dan donatur yang telah mensupport acara pada hari ini Jazakumullahi Wabarakatuh dan yang ketiga kalinya sebelumnya mohon maaf nanti kalau seandainya ada banyak kekurangan mungkin baik apalah mungkin namanya pengajian dua hari dengan melibatkan banyak orang mungkin bisa jadi ada kekurangan berupa ya mungkin snacknya kurang atau makannya kurang atau apa, tapi insyaallah kita udah dari panitia insyaallah udah menyiapkan ya sudah dikasih seper-seper banyak insyaallah cukup tidak usah khawatir dan bagi para peserta yang barangkali belum mendapatkan kitab belum mendapatkan kartu peserta monggo silahkan aja datang ke meja registrasi karena kayaknya malah justru ini yang daftar ini kok pada belum datang ini yang daftar namanya malah pada belum datang yang belum ada namanya malah sudah daftar jadi kira-kira beripun ya kitabnya diambil aja atau gimana daripada nanti malah lebih mungkin itu saja nge nah dari saya ada pun seperti yang udah disampaikan tadi juga mohon izin disini diharapkan semua peserta untuk bisa apa menjalani atau mentaati semua peraturan yang ada terutama ya hadap mencari ilmu mohon izin ya jadi nanti kalau ketika materinya udah disampaikan mohon jangan ribut kemudian diperhatikan materinya jangan sampai karena memang barokahnya ilmu itu bukan hanya sekedar apa hadir tetapi benar-benar kalau seandainya kita benar-benar mentaati melaksanakan adab mencari ilmu dengan baik insyaallah ilmunya akan berkah insyaallah ilmunya akan barokah sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari diperhatikan pematerinya diperhatikan kitabnya dan juga tolong kitabnya juga membahas tentang apa kekasih kita yang tercinta Alhamdulillah jadi mungkin naruknya juga jangan sembarangan naruknya di lantai atau barangkali malah nanti habis kajian kitabnya ketinggalan hilang jangan sampai kemudian juga mohon izin bagi ibu-ibunya yang barangkali membawa putera-puterinya yang masih kecil barangkali rame bagaimana dikondisikan agar tidak mengganggu kegiatan kajian mungkin itu saja dari saya banyak kekurangan minta maaf akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian tadi sambutan dari ketua panitia selanjutnya yang ketiga adalah sambutan dari takmir masjid akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati Bapak Khaliful Yunani SE dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirofil alamin wabhi nasta'inu ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iya wal mursalin wa ala aliyu asabi ajmain jadi saya mungkin juga mengikuti yang sudah-sudah nanti dari ketua panitia juga tidak akan lama-lama saya ini jadi apes ini sebenarnya saya minta yang mewakili takmir itu Ustadz Karim karena beliau ada acara juga Pak Ali ketua takmirnya lagi kena radang tenggorokan sehingga saya ketiban campur sehingga nanti kalau mungkin sambutannya kurang ini saya mohon maaf Bapak yang pertama saya ucapkan terima kasih juga yang kami hormati yang kami hormati Ustadz Khalil Bustomi beserta rekan-rekan jamaah juga kepada seluruh teman-teman jamaah masjid ar-rohmah yang telah berkenan hadir menghadiri acara kajian kitab sama ilmu hamadiyah ini terus terang saja kami mewakili segenap jajaran takmir merasa bangga ketika masjid masjid ini masjid kita ini dipilih sebagai lokasi kegiatan kajian kitab sama il muhammadiyah ini jujur aja banyak sekali keutamaan dari majelis ilmi yang beberapa yang bisa saya sampaikan yaitu bahwa menghadiri majelis ilmi ini akan memudahkan jalannya menuju surga mendapat ketenangan rahmat dan dimuliakan malaikat dan merupakan jahat wisabililah sehingga dengan tinggi dan mulianya majelis ilmi kami berharap mewakili takmir bahwa acara-acara ini ke depan bisa diselenggarakan lagi dan tentunya dengan frekuensi yang lebih ditambah saya kira itu saudara-saudaraku sekalian yang kami dihormati akhirnya untuk tidak memperpanjang apa kata dan sekaligus saya juga enggak ingin ini dianggap sebagai lomba pidato maka sambutan saya saya akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selaku takmir mewakili takmir masjid perlu bapak-bapak ibu-ibu sekalian ketahui bahwa masjid ar-rohmah ini termasuk menjadi jujukan dari kami-kami yang ada di kediri ini termasuk ya ustaz kholil ustaz abdul aziz dan kawan-kawan yang ada di yang banyak manggal di cafe sari-nya ustaz abdul aziz karena kalau kina ini temu kangennya itu disana sambil ngopi-ngopi karena judulnya ya kopi sari bukan hanya ngopi tapi juga ngaji nah itu kita disini inilah masjid dimana kita mengikuti kajian termasuk dia dalam bulan Ramadan itu iktikaf insya Allah mayoritas ya full disini termasuk ustaz abdul aziz ada pengeluh ustaz kholil bersama santribam kan ada acara khataman itu untuk apa namanya terawihnya ya sholat terawihnya dan kiamul lail disini pun ada kiamul lail mulainya jam setengah jam setengah dua insya Allah setengah dua itu sampai jam tiga insya Allah yaitu selama sepuluh malam masya Allah pokoknya serasa di masjid il haro tadipun ada yang membagikan bukur itu bukan menyan itu pak bukan menyan itu kalau jendangan di masjid il haro sana biasanya di hijri ismail itu wadahnya mirip tapi lebih besar atau jangan-jangan itu ambil di sana enggak lebih besar dan itu aromanya sama kalau mungkin yang belum ke sana begitu di sana mencium insya Allah ingat masjid ar-rohmah barakallahu fikum ini ada sebelum jam 9 ada waktu 4 menit saya sedikit membacakan tentang adab mencari ilmu adab mencari ilmu ini juga dipesankan oleh Ustaz Khalil saya sampaikan bahwa di antara adab mencari ilmu kalau yang saya catat ini ada berapa nomor ini ada 16 nomor dengan rincian-rincian ini saya ambil ada 2 poin yaitu poin pertama menghormati ahli ilmu jadi bukan golongan kami atau bukan termasuk umatku kata nabi orang yang tidak menghormat kepada yang lebih tua sayang kepada yang lebih muda dan mengetahui hak-haknya orang yang ahli ilmu maka petunjuknya untuk menghormat kepada orang yang ahli ilmu itu adalah yang pertama harus memiliki rasa tawaduk kepada guru harus memiliki rasa tawaduk rendah hati kemudian menghadap guru dan tidak menoleh saat belajar itu tolah-tolah itu termasuk kurang adabnya hanya fokus kepada guru kemudian menjaga adab berbicara jadi berbicara kepada teman berbicara kepada guru harus berbeda kemudian tidak berlebih-lebihan di dalam memuji guru mendoakan kepada guru kemudian mengucapkan terima kasih bersyukur menampakkan rasa butuh terhadap ilmunya guru ketika belajar menampakkan rasa butuh termasuk diantaranya adalah ketika hadir ini kita jangan bertempat asal kecuali karena memang ada urur mungkin beberapa bapak yang sudah sepuh harus cari sendenan karena tidak kuat tapi kalau tidak ada udur mendekat seperti ini sebenarnya perlu agak geser bagaimana kalau kita geser sekarang monggo agak geser mau monggo mendekat kemudian tidak menyakiti guru dengan ucapan dan perbuatan jangan yang menyakiti dengan ucapan dan perbuatan selanjutnya berlemah lembut ketika mengingatkan kesalahan guru itu ada adabnya sendiri kalau mengingatkan kesalahan itu agak panjang kemudian selanjutnya menghormat poin kedua ini menghormati majelis ilmu dan kitab menghormati majelis ilmu dan kitab yang pertama adalah melihat kepada guru ketika kita berada di majelis ini belajar melihat kepada guru itu termasuk adab dan tidak menoleh tanpa keperluan kecuali ada keperluan yang mendesak silahkan menoleh kalau enggak fokus hadapannya hanya kepada guru kemudian maaf mungkin itu bukan karena gurunya dan gurunya pun juga tidak minta tetapi karena ilmu yang beliau sampaikan ilmu itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulullah s.a.w kita wujudkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya kemudian tidak banyak bergerak adik-adik kalau belajar mengikuti kajian tidak banyak bergerak setenang mungkin coba dalam hadis itu diterangkan sahabat ketika mengikuti mengikuti kajian bersama Rasulullah mereka itu seandainya ada burung yang apa hingga itu burung itu tidak akan pergi kenapa karena sangking tenangnya mereka tidak banyak bergerak menang tenang nah itu ini termasuk adab menghormati majelis ilmu dan dan kitab kemudian tidak banyak bergerak tidak memainkan tangan dan kaki tidak memainkan tangan dan kaki tidak bersandar dihadapan guru kecuali ada utur tidak bersandar dengan tangannya tidak seperti itu langsung dipraktekan memberi contoh ya kemudian tidak berbicara dengan orang yang di sampingnya termasuk adab ini apabila bersin bersin berarti sesuatu yang tidak disengaja berusaha merendahkan suaranya saya pernah baca di tarikh kulafa itu ucapan dari sahabat Ali Roti Allah Anhu yang menyampaikan bahwa bersin yang keras itu datangnya dari setan itu saya masih ingat nanti perlu dicek lagi kesohikannya tapi itu setidak-tidaknya menjadi peringatan bagi kita jadi ketika bersin berusaha merendahkan suaranya apabila menguap berusaha meredamnya atau menutup mulut dengan tangan jangan menguap dibebaskan jangan nah inilah dua poin dari enam belas poin dalam adab mencari ilmu jazakumullahu khairan kiranya sudah usai sebagai pembukaan selanjutnya kita ikuti daurah untuk session yang pertama ini nanti sampai jam 10 break kepada beliau Ustaz Kholil Bustami kami persilahkan selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ilahul awalien wal akhirin wa qayyumu as-samawati wal aradin wa ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamu al-anbiya wal-mursalin wa aimmatul muttaqin wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjilahimiddin wa sallam tasliman kathira kebahagiaan tertinggi setelah kita mendapatkan iman sebagai anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu Alhamdulillah pagi ini insyaallah sampai besok sore kita berada di dalam majlis ilmu tentunya ini menjadi satu kenikmatan besar yang harus kita mulai dengan bismillah kemudian Alhamdulillah bersyukur dan berdoa kepada Allah semoga acara ini Allah memberikan kemudahan kelancaran dan selalu mendapatkan ridhanya serta kita yang melaksanakan selalu dalam keadaan ikhlas lillah ibtiqa'a wajhillah ibtiqa'a ridhahu insyaallah barakallah fi nafikum jami'aan tidak lupa tidak lupa syukur terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada takmir masjid kepada pengurus masjid ar-rahmah banaran kota kediri dan kepada seluruh panitia dan kepada saudara sekalian yang masih menunjukkan semangatnya untuk mencari ilmu khususnya saudara-saudari muhajirin walaupun istilah muhajirin ini bukan bermakna pindah tempat tapi pindah keyakinan pindah akidah alhamdulillah banyak wajah-wajah yang lama bagi saya dan banyak yang jauh rupanya juga bisa datang pada kesempatan ini semuanya kita ucapkan terima kasih syukuran kathira jazakum allahu khaira barakallahu fikum jami'an alhamdulillah insyaallah kita akan mengkaji dan menghatamkan kitab as-shamail muhammadiyah as-shamail muhammadiyah berbicara tentang syamail syamail itu para ulama mengatakan al-khalku wal-khuluq al-khalku wal-khuluq bercerita tentang fisik kejadian perawakan rasulullah maupun budi pekerti akhlak rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab ini menjadi kitab yang sangat penting untuk dipelajari dan diketahui oleh setiap orang islam orang iman umat rasulullah orang-orang yang mencintai rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab seperti ini menjadi perhatian khusus bagi para ulama sejak zaman sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para tabi'in maupun para penyusun hadis maupun para masyayih pensyarah hadis juga mereka mementingkan hal ini kenapa demikian kalau kita kasih contoh nanti diantaranya para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga dan bersemangat menyampaikan syama'il ini kepada para tabi'in kepada para muridnya bercerita tentang fisik rasulullah tentang akhlak rasulullah menjadi pilihan utama bagi mereka sebagai bukti cintanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini nanti semua yang ada di dalamnya ada riwayat yang bersanad mutasil sampai kepada para sahabat sampai kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktinya itu tandanya bahwa para sahabat punya semangat menyampaikan masalah ini sebagaimana kita punya semangat menyampaikan tentang tokoh yang kita agungkan kan begitu kalau kita menokohkan seorang pemain bola yang lama-lama zaman dulu namanya Pele tapi karena gandrung cintanya yang luar biasa cerita sampai ngerti dari mana asalnya bagaimana warna kulitnya bagaimana tendangannya bagaimana itu gambaran saja itu karena dia mencintai karena dia hobi bagaimana dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam azkal khalki paling sucinya makhluk paling utamanya makhluk diantara para utusan diantara orang-orang yang diutus menjadi sayyidnya bahkan sayyidu waladi adam ana sayyidu waladi adam wala fakhra kata rasulullah tidak ada kesombongan tapi saya sayyidnya seluruh anak adam bagaimana seorang yang maksum seorang yang terjaga dari segala bentuk kesalahan dan kekurangan yang dijaga oleh Allah lisannya tidak pernah berbicara dengan kalau mensifati beliau tidak ada kekurangan karena Allah menjaganya ketika kita sebagai umatnya tidak ada kesemangatan atau tidak ada kepedulian tentang diri beliau cerita hidup beliau sirah beliau ini adalah cedera ini adalah cinta yang tidak ada bukti ini adalah cinta yang semu yang semu karena itulah para ulama mencatat kenapa ada syama'il kenapa syama'il seperti ini selalu diceritakan diberitakan bahkan kitab-kitab itu oleh para ulama disyarahkan dari Imam At-Tirmidhi ini termasuk kitab yang paling banyak disyarahkan diterangkan dicelenterahkan karena kitab ini termasuk yang terpilih diantara Syama'il An-Nabawiyyah kalau sahabat semangat bagaimana para tabi'in walaupun kita tadi sebutkan bahwa ini tentang kejadian atau fisik Rasulullah Al-Khulku wal-Khuluk Rasulullah memang bicara tentang akhlak atau kepribadian Nabi atau kebiasaan Nabi dalam keseharian tidak lepas dari namanya wajib hukumnya sunnah mubah diantara itu wajib sunnah mubah ada dari perilaku Rasulullah SAW yang wajib kita ikuti ada yang sunnah ada yang mubah ada yang mubah bahkan banyak yang mubah mubah itu boleh ditiru boleh tidak tapi bagaimana kecintaan Rasulullah terutama para sahabat para tabi'in para tabi'in para ulama dengan beliau walaupun itu hal yang mubah mereka mempersungguh mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW nanti akan kita bacakan akan kita lewati Anas bin Malik ketika dia melihat Rasulullah senang makan labu apa labu waluh kelihatan tangannya mencari labu ketika beliau makan kata Anas sejak itu saya senang makan labu karena cintanya kepada Rasulullah kalau cinta kepada seseorang mungkin ada manfaat duniawi saja tapi kalau cinta kepada Rasulullah itu ada kaitannya dengan masalah iman dengan masalah kedekatan kita kepada beliau dan syafaat beliau dan bersama beliau besok di hadapan Allah artinya perkara mubah pun seperti sahabat melihat Rasulullah nanti membuat cincin pakai cincin semuanya bikin cincin padahal itu perkara mubah bisa bercincin bisa tidak kan begitu bisa iya biar tidak tidak Ibn Sirin seorang tabi'in ketika dia mendengar bahwa pedang Rasulullah ada bentuknya ada ciri-cirinya dia bikin pedang sebagaimana pedangnya Rasulullah ini hal yang mubah tapi bagaimana para ulama semuanya bersemangat menirukan Rasulullah sampai hal yang mubah apa masalahnya sedikitnya tiga hal yang perlu kita catat yang pertama berkait atau terkait masalah wajibnya iman kepada Rasulullah iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keberapa iman kepada Allah iman kepada malaikat Allah iman kepada kitab-kitab Allah iman kepada utusan-utusan Allah Rasulullah sallallahu 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 mengenali orang itu tidak mungkin ada orang baru datang duduk saya percaya penuh kepada sampean tidak ada keraguan sama sekali belum pernah kenal bisa tidak masuk akal tidak masuk akal pasti dia akan beriman penuh dan kepercayaannya akan lebih kuat lagi ketika dia mengenali orang itu wah orang ini baik orang ini dermawan orang ini soleh orang ini begini sehingga tambah yakin tambah percaya inilah para ulama' mencatat kenapa kita harus mengenal samail ini paling tidak untuk menguatkan iman kita memastikan bahwa keimanan kita sempurna kepada beliau yang kedua terkait kecintaan kita kepada beliau ada seorang sahabat cinta kita kepada Rasulullah mahabbatul Rasul ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah wahai Rasulullah saya tidak punya amal andalan sholat puasa zakat dan lain-lain yang bisa meninggikan derajat saya sehingga saya bisa bersama engkau di surga hanya satu yang saya andalkan saya cinta kepada mu wahai Rasul apa kata Rasulullah kamu besok akan bersama orang yang kamu cintai kamu cinta saya maka kamu akan bersama saya insyaallah terkait cinta kalau yang pertama terkait iman itu tadi kisahnya Khalifah Umar sedikit saya tambahkan Khalifah Umar Khalifah Umar pernah di halaya umum di depan orang banyak beliau digandeng oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat terdekat sebagai mertua beliau digandeng Khalifah Umar terenyuh digandeng di tempat di depan orang banyak menunjukkan kecintaannya lalu Khalifah Umar bersumpah demi Allah wahai Rasulullah engkau lebih saya cintai daripada keluarga daripada segalanya illa nafsi kata Khalifah Umar kecuali diriku pasti aku lebih cinta daripada engkau apa kata Rasulullah la ya Umar la ya Umar belum wahai Umar la yu'min wahadukum hatta akuna ahabba ilaihimin masyua tidak iman atau tidak sempurna imannya kalau mutlak benci tidak ada cinta sama sekali itu kafir karena benci kepada Rasulullah atau tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai daripada segalanya hatta min nafsih apa kata Khalifah Umar Umar itu wakafan alal hak Khalifah Umar kalau mendengar sesuatu yang benar sudah tidak ada tawar-menawar beliau langsung mengatakan al-an ya Rasulullah sekarang wahai Rasulullah engkau antah hab ilaih hatta min nafsi wallah demi Allah engkau lebih saya cintai sampai mengalahkan diriku sendiri apa kata Rasulullah sekarang benar cintamu itu di depan orang banyak jadi masalah mahabbatul Rasul cinta kepada Rasulullah sangat juga terkait dengan masalah Syamail ini bagaimana kita cinta kepada seseorang tanpa mengenali orang itu mungkin apa tidak pokoknya terserah sampaian pilih sampaian pokoknya saya ketemu dia langsung cinta langsung senang nikahi pokoknya setelah dipilihkan indah di bawah di depan dia bagaimana orang bisa mencintai kalau orang tidak tidak mengenal kaget akhirnya dia tolak mentah-mentah pergi sambil meludah ini kan tidak konsisten terkait cinta kepada Rasulullah Kurang lebihnya demikian Semakin kita mendengar tentang beliau Maka semakin cinta ini akan semakin tinggi kepada beliau Harapannya kita mendapat syafaat beliau dan bersama beliau besok di surga Yang ketiga Allah menjadikan beliau sebagai kudwah Sebagai uswah Uswah hasanah Teladan yang baik Sudah disebutkan oleh Allah Bahwa orang iman Tauladannya Kudwahnya adalah Rasulullah Siapa yang berharap keriduan Allah Ketemu Allah Berharap sukses di hari akhir Maka kudwahnya Uswahnya adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa innaka la'ala khuluqin azim Kata Allah Sungguh kamu Muhammad Allah menyatakan Wa innaka Ada huruf inna disitu Littahki Sungguh La'ala adal lam tawkit Juga littahkit Sungguh-sungguh Kamu Muhammad La'ala khuluqin azim Ala istiqar Ala istiqarra Kata Imam bin Malik Ala ketika menjadi khabar Itu menjadi makna Istiqarra Selalu tetap Berada Kokoh Huluqin azim Dalam budi pekerti yang sangat agung Tiada lain saudara Kecuali Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Dengan tiga hal ini Tidak ada Tawar menawar lagi Bahwa Kitab Syama'il ini adalah Kitab yang Terpenting dalam Kehidupan kita sebagai Umat Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Semoga Allah Memudahkan kita Dalam penyampaian Kitab ini Dan bisa kita Khatamkan dalam Dua hari Ini kalau Normalnya Normalnya Kemungkinan Satu bulan Mau dikhatamkan Dalam dua hari Maka kita harus bisa Mensiasati Bagaimana supaya Bisa khatam dalam Dalam dua hari Nanti kita cari Ilhamnya Kemudahannya Dalam pertemuan Yang lalu Pernah juga Percepatan Seperti ini Di lamongan Dalam dua hari Empat kitab Empat kitab Cuman kecil Seperti ini Separuhnya ini Empat kitab Sekarang satu kitab Namun halamannya Ada yang Dicetak ini Sampai Seratus Tiga puluh Sekian Seratus Tiga puluh Sekian Jadi mudah-mudahan Ini nanti bisa kita Khatamkan Dalam dua hari Semoga Allah Berikan kesehatan Sehat walafiat Dan Kesemangatan Bagi kita semua Sebagaimana yang Telah kita Sebutkan Biasanya Bahwa Kebiasaan Kita ngaji Di masjidil haram Bersama para masyayikh Ada yang Kalau Syekh kami Yang kami mulazamah Seperti Syekh Yahya Itu Dibajakan Sanat Sebelum Dibajakan Kitab Lalu setelah Khataman Nanti dikasih Sanat Itu insya Allah Yang kita Lakukan Ingin kita Tambahkan Disini Kebiasaan Kita Mengkaji Dengan Memegang Kitab Kemudian Mendapatkan Sanat Mutasil Itu adalah Kebiasaan Ahli ilmu Kebiasaan Ahli hadis Kebiasaan Ahli hadis Jadi Kebiasaan Ini adalah Kebiasaan Yang sangat Baik Tadi Disebutkan Harus Menghadap Guru Terus Tapi Kalau Menulis Jangan Menghadap Saya Nanti Bisa Kacau Tulisannya Dulu Ketika Imam Al-Bukhari Mendapatkan Ilmu Atau Mengkaji Ilmu Hadis Dari Guru Beliau Beliau Tidak Menulis Ya cukup Duduk Emang Lihatin Gurunya Yang lain Apa Yang lain Nulis Tidak Selesai Ada yang Sedang Menulis Itu Tintanya Habis Ketika Tintanya Habis Bingung Dia Kemudian Ada temannya Saya punya Tapi ada Harganya Berapa Sekian Sampai 20 kali Lipatnya Dia mau Beli Yang penting Jangan sampai Ketinggalan Dari Gurunya Giliran Imam Al-Bukhari Seorang Anak Kecil Seorang Anak Muda Yang lain Sudah Istilahnya Sudah Dewasa Semua Dia Cuman Duduk Sampai Dua Hari Tiga Hari Ditegur Sama Temannya Kamu Ini Cilik Kemelinti Katanya Cilik Kemelinti Itu Kecil Tapi Soan Kamu Nggak Nulis Katanya Kata Imam Al-Bukhari Saya Dua Hari Tiga Hari Ngaji Ini Saya Hafal Semua Kata Temannya Masa Kamu Hafal Betul Kamu Hafal Akhirnya Coba Tulisan Kamu Selama Dua Hari Tiga Hari Bawa Sini Dari Awal Sampai Akhir Saya Sebutkan Saksanatnya 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 Tidak Ada Yang Salah Satu Huruf Saksanatnya Belum Tentu Seribu Satu Orang Yang Umumnya Adalah Menulis Makanya Imam Malik Mengatakan Al-ilmu Sayyidun Wal-kitabatu War-quha Ilmu Itu Ibarat Apa Namanya Hewan Buruan Sedangkan Menulis Itu Adalah Jaringnya Syam Ketuh Jaringnya Jadi Menjaring ilmu Itu Dengan Menulis Maka Silahkan Menulis Semampunya Silahkan Menulis Semampunya Kalau Tidak Mampu Cepat Ya Konsentrasi Mendengarkan Mendengarkan Nanti InsyaAllah Bisa Diulang Lewat Tayangannya Baik InsyaAllah Semoga Memudahkan Ini Semua Kita Bajakan Sanat Sebelum Kita Membajakan Kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Arwi Arwi Hadhal Kitab Asyamail Al-Muhammadiyah Lil'imam At-Tirmidhi Rahimahullah Anish Syekh Muhammad Amin Ibni Abdillah Al-Harari Al-Makki Ahadul Masyayih Fi Madrasati Dar Al-Hadif Makkah Mukarramah Ali Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Ali Sayyid Ali Ibn Al-Habashi Al-Madani Wal-Mukri Ahmad Ibn Abdullah Al-Shami Al-Makki Kilahuma Anil Muammar Abdil Ghani Ibn Subh Ibn Ismail Al-Bimawi Al-Bimawi Indonesia Bimawi Al-Bimawi An-Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Al-Bantani Banten An-Abdissamad Ibn Abdirrahman Al-Falimbani Al-Falimbani An-Akib Ibn Hassan Ibn Hassaniddin Ibn Ja'far Al-Falimbani An-Akib Salih Ibn Hassan Ibn Hassaniddin Ja'far Al-Falimbani An-Imam Abd Ibn Ali Al-Namrassi Al-Misri Al-Makki Al-Misri Al-Makki An-Imu Ammar Muhammad Ibn Qasim Al-Baqari An-Ishams Muhammad Ibn Al-Ala Al-Babili An-Ahmad Ibn Yunus Al-Saudi Al-Syahir B-Ibn Shulabi An-I Najm Muhammad Ibn Ahmad Al-Gayti An-Izayn Zakariya Muhammad Al-Ansari An-Abil Fath Muhammad Ibn Abi Baq Al-Hussein Al-Muragi An-Abil Fadl Abdir Rahim Ibn Hussein Al-Iraqi Wa Abil Hassan Al-Haythami Kila Huma An-Muh Ibn Ismail Al-Khabbas An-Imam Al-Fakhr Abil Hassan Ali Ibn Ahmad Ibn Araf Ibn Araf Ibn Ibn Ahmad Ibn Bukhari An-Abil Yemen Zaid Ibn Hassan Al-Kindi An-Abil Muttalib Ibn Ibn Al-Fadl Al-Hasimi An-Abi Suja Amr Ibn Muhammad Al-Bistami An-Abil Qasim Ahmad Ibn Muhammad Al-Balhi An-Sharif Ibn Ibn Al-Khuzai An-Abi Sa'id Al-Haytham Ibn Kulaib Al-Shasi Al-Muallifi Hada Al-Kitab Al-Hafid Ibn 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 Surah Al-Tirmidhi Barakallahu Sanat sudah saya banyakan Kita akan banyakan kitab Dan insyaallah Sanat akan diberikan kepada Peserta yang Ikut Di dalam kajian ini Barakallahu Fikum Jamiat Kitab ini Disusun oleh Imam At-Tirmidhi Yang Dijuluki dengan Abu Isa Adapun nama Aslinya Adalah Muhammad Bin Isa At-Tirmidhi Muhammad Bin Isa At-Tirmidhi Julukannya Abu Isa Berarti beliau Punya putra Yang namanya Sama dengan Bapaknya Sama dengan Bapaknya Imam Abu Isa At-Tirmidhi Masyur Ma'ruf Terutama Di dalam Ilmu Hadith Beliau punya Susunan Kitab Karangan Kitab Karya Tulis Kitab Banyak Sekali Meliputi As-Sunan Tentang Hadith Himpunan Hadith Kemudian Tarikh Tentang Sejarah Beliau Menulis Sejarah Islam Surah Nabawiyah Dan Lain-lain Kemudian Tentang Al-Illal Al-Jarhu Wa Ta'dil Tentang Penelitian Hadith Bagaimana Mendoifkan Mensahikan Hadith Beliau Menulis Banyak Kitab Dan Kitabnya Alhamdulillah Sampai Kepada Kita Termasuk Kitab Ini Beliau Dilahirkan Kurang Lebih Pada Tahun 210 Hijriah 200 Tahun Setelah Rasulullah Kita Sekarang Berapa Tahun 1400 400 Hampir 450 Tahun Ini 200 Tahun Berarti Termasuk Generasi Yang Sangat Dekat Dengan Beliau Dan Beliau Ahli Ilmu Adapun Wafatnya Kurang Lebih Di Tahun 79 279 Ma'ruf Beliau Dikenal Sebagai Ahli Ilmu Ahli Ibadah Ahli Hadith Sampai Pada Akhirnya Beliau Buta Karena Menyusun Hadith Menyampaikan Hadith Dan Seterusnya Sangat Menjadi Satu Kehormatan Ataupun Kebanggaan Tersendiri Bagi kita Di dalam Kita Membahas Atau Menyampaikan Kitab-kitab Beliau Ini Semoga Allah Memudahkan Dan Merahmati Kita Semua Warakallah Fikum Kita Akan Bacakan Mulai Halaman Tiga Langsung Kitabnya Sama Ya Para Peserta Mungkin Yang cetakannya Lain Nanti Ada Sedikit Apa Namanya Perbedaan Bab Kadang-kadang Hanya Tertukar Tempatnya Tapi Sedikit Tidak Banyak Bismillahirrahmanirrahim Model Atau Cara Saya Menyampaikan Di Antaranya Nanti Ya Kesimpulannya Kemudian Hikmah Hikmahnya Jika Memungkinkan Nanti Disampaikan Sebelum Kita Bacakan Hadisnya Sehingga Pada Saat Membacakan Hadis Kita Nanti Bisa Mencepatkan Jadi Kesimpulannya Apa Dalam Bab Ini Kemudian Nanti Kita Ambil Beberapa Hikmah Yang Perlu Kita Teladani Dalam Khalki Maupun Khuluknya Rasulullah S.A.W Bismillahirrahmanirrahim Babu Maja'a Fi Khalki Rasulillah Benarkan Harkatnya Ya Soalnya Dalam cetakan Jangan difotokopi Kadang-kadang Harkatnya Ada yang Kurang Pas Seperti Disini Khalki Rasulillah Itu Mudaf ilai Yang kedua Khalki Rasulillah Rasulillah Bab Ini Datang Babu Maja'a Bab Apa Yang Datang Datang Untuk Menjelaskan Tentang Khalki Rasulillah Ada Khuluk Itu Akhlak Khalki Itu Fisik Kejadian Fisik Rasulillah Badan Rasulillah Seputar Apa Yang Yang akan Dibahas Nanti Kurang Lebih Kata Kuncinya Atau Kesimpulannya Adalah Bahwa Beliau Tidak Jangkung Tidak Apa Terlalu pendek Itu Tidak Pendek Sekali Jadi Beliau Sedang Itu Tingginya Badan Kemudian Warna Kulit Bukan Putih Polos Tapi Juga Bukan Coklat Jadi Beliau Putih Tapi Tidak Putih Tanpa Campuran Putih Kemerah Merahan Sedikit Itu Warna Kulitnya Kemudian Rambut Beliau Tidak Terlalu Keriting Dan Juga Tidak Lurus Artinya Apa Bagus Bergelombang Apa Bahasa Kita Ikal Bergelombang Itu Rambutnya Rambut Beliau Kemudian Jasad Beliau Secara Umum Secara Umum Jasadnya Sempurna Artinya Anggota Anggota Di Jasadnya Semua Sempurna Ketika Beliau Berjalan Agak Condong Kedepan Kalau Berjalan Itu Semangat Kuat Tidak Santai Atau Kelihatan Kelemar Kelemar Males Itu Beliau Menapaknya Itu Condong Kedepan Condong Kedepan Artinya Semangat Cara Berjalannya Beliau Kemudian Rambut Beliau Ada Tiga Riwayat Bagian Pinggir Sini Sampai Di Telinga Sini Sampai Di Daun Telinga Rambutnya Panjang Kemudian Bagian Belakang Sampai Punda Sampai Punda Itu Rambut Beliau Nanti Akan Kita Uraikan Kemudian Dua Telapak Tangan Dua Tangan Bagian Depan Ini Dan Telapak Kaki Kemudian Ruas-ruas Tulang Ini Dikatakan Tebal Kelihatan Kuat Jadi Model Tangannya Telapak Tangannya Delamaan Kaki Itu Dan Ruas-ruas Ini Kelihatan Kokoh Kuat Besar Tebal Artinya Kuat Dan Beliau Dadanya Berbulu Dari Dada Ini Sampai Bagian Perut Dada Bagian Tengah Berbulu Dan Beliau Tidak Terlalu Gemuk Jadi Antara Dada Dan Perut Ini Lurus Kalau Masih Muda Kan Dadanya Menonjol Perutnya Kalau Beliau Ini Lurus Rata Memang Artinya Seimbang Tidak Terlalu Gemuk Dan Wajahnya Tidak Bundar Sekali Tapi Ada Bundarnya Dan Agak Lonjong Sedikit Wajah Beliau Kemudian Mata Beliau Hitamnya Itu Apa Namanya Bola Matanya Sangat Hitam Bulu Matanya Panjang Lentik Apa Lentik Ya Panjang Bulu Matanya Bulu Mata Beliau Bulu Mata Yang Panjang Yang Bagus Rode Bukan Lurus Kalau Lurus Kan Apa Bahasanya Panjang Lentik Iya Iya Memang Lentik Ingat Saya Lentik Itu Bulu Mata Beliau Di Punggungnya Terdapat Tanda Kenabian Yaitu Daging Kecil Di situ Di tulang Belikat Beliau Adalah Ini Fisik Beliau Yang Kita Bahas Kemudian Wajahnya Bersinar Wajah Beliau Itu Bersinar Bersinar Itu Ceria Dan Wibawa Dan Memang Kelihatan Bukan Bersinar Seperti Lampu Atau Matahari Itu Hanya Gambaran Saja Tapi Wajah Itu Kelihatan Ya Talak Bersinar Serah Kepala Beliau Katakan Kepala Itu Tidak Kecil Tapi Bahasanya Besar Tapi Bukan Besar Yang Yang Aib Atau Yang Cederap Yang Kurang Itu Bukan Artinya Besar Itu Seimbang Dan Kelihatan Ideal Tidak Kecil Karena Ada Orang Itu Badannya Besar Kepalanya Atau Orang Orang Tinggi Lencir Sak Kepala Kepalanya Juga Kecil Kemudian Pelipis Beliau Dikatakan Pelipis Lebar Dan Alisnya Memanjang Alisnya Panjang Tapi Tidak Sambung Tengah Alis Memanjang Sampai Pinggir Beliau Mungkin Mungkin Itu Yang Terpenting Untuk Kita Bacakan Dan Semuanya Ini Hikmahnya Adalah Untuk Menunjukkan Bahawa Beliau Tidak Hanya Sempurna Khuluk Akhluk Akhlaknya Tapi Juga Fisiknya Sebagai Orang Yang Dipilih Oleh Allah Menjadi Kekasih Terdekatnya Bismillahirrahmanirrahim Hadis Pertama Diyulatkan Al-Anas Bin Malik Annahu Sami'ahu Ya'kul Kala Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Ada Siapa Rasulullah Laisa Bit Tawil Ba'in Tidak Tawil Tawil Itu Tinggi Jangkung Tinggi Al-ba'in Jangkung Bahasa Kita Jangkung Al-ba'in Itu Tinggi Banget Tinggi Sekali Jangkung Itu Tidak Pendek Tapi Bukan Termasuk Orang Pendek Berarti Sedang Itu Tinggi Beliau Beliau Bukan Putih Al-Amhak Yang Sangat Putih Kalau Sampai Pernah Haji Atau Pernah Keluar Negeri Ada Orang Putih Sampai Lebih Putih Daripada Ya Kayak Mirip Air Susu Itu Jadi Orang Melihatnya Kalau Orang Indonesia Dikira Belang Padahal Itu Asli Enggak Seperti Itu Putih Yang Walabil Adam Dan Tidak Coklat Asmar Adam Itu Maknanya Asmar Kalau Bahasa Kita Apa Kalau Kulit Sawu Matang Jadi Antara Putih Kalau Para Di Riwayat Lain Atau Alih Hadis Semua Bang Semua Bang Putih Ya Tidak Sawu Matang Seperti Kita Jadi Putihnya Putih Bagus Semua Bang Walabil Jadil Qatid Beliau Tidak Keriting Jadid Keriting Al Qatid Yang Sangat Keriting Beliau Tidak Keriting Yang Sampai Keritingnya Itu Mohon Maaf Mungkin Seperti Orang Disini Yang Banyak Keriting Orang Mana Orang Irian Yang Keritingnya Sampai Melungker Melungker Sekali Itu Tidak Seperti Dan Tidak Juga Disabti Lurus Lurus Kaku Rambutnya Itu Tidak Antara Itu Dan Makanya Katakan Ikal Bergelombang Baathahullahu Ta'ala Ala Raksi Arba'ina Sana Allah Mengutus Beliau Di Ujung Di Kepala Di Ujung Ala Raksi Arba'ina Sana Umur 40 Tahun Diutus Berumur 40 Tahun Lalu Beliau Menetap Di Mekah Menyampaikan Risalah Selama 10 Tahun Ini Hitungan Diambil Bilangan Yang Terbesar Satuannya Dihilangkan Kalau Aslinya Kurang Lebih 13 Tahun 10 Tahun Dan Di Madinah Beliau Menyampaikan Risalah Meramut Umat 10 Tahun Fatawaffa Fatawaffa Allah Ta'ala Ala Raksi Sittina Sana Lalu Allah Mewafatkan Beliau Di Ujung 60 Tahun Di Kepala 60 Tahun Ujung 60 Tahun Ini Juga Hitungan Diambil Bilangan Puluhannya Sedangkan 3 Tahunnya Dihilangkan Jadi Tepatnya Adalah 63 Tahun 63 Tahun Wa Lihyatuhu Wa Laysafir Raksihi Dan Tidak Ada Di Kepala Beliau Walihyatihi Dan Jenggot Beliau Isruna Sa'aratan Baydo 20 Rambut Yang Putih Uban Umur 63 Tahun Pada Saat Wafat Di Jenggot Dan Rambutnya Tidak Ada Uban Lebih Dari Berapa 20 Lembar Berarti Beliau Masih Kelihatan Muda Dan Rambut Ini Tidak Tidak Putih Ini Hikmahnya Saudara Allah Ingin Menunjukkan Bahwa Beliau Betul Betul Sempurna Sempurna Baik Akhlaknya Maupun Fisiknya Ini Hal Yang Tidak Bisa Kita Tiru Karena Ini Khilqah Namanya Allah Yang Memberi Rupa Fa'ahsana Suwarakum Hualladhi Suwarakum Fa'ahsana Suwarakum Tapi Ini Menjadi Satu Kebanggaan Satu Kesyukuran Dan Bukti Tidak Ada Peluang Bagi Orang Yang Kafir Yang Tidak Iman Kepada Untuk Menjatuhkan Beliau Itu Salah Satu Hikmahnya Salah Satu Hikmahnya Jangan Diambil Wah Berarti Kalau Saya Ubanan Banyak Begini Tidak Sesuai Dengan Sunnah Nabi Bukan Ambil Dalil Yang Lain Dalil Yang Lain Apa Uban Itu Kata Rasulullah Cahaya Jangan Dihilangkan Kata Rasulullah Itu Cahaya Itu Menunjukkan Apa Namanya Suatu Keutamaan Kelebihan Makanya Orang Yang Menghina Orang Yang Beruban Seorang Muslim Yang Beruban Dia Munafik Itu Salah Satu Tanda Munafik Orang Yang Beruban Di Dalam Keislaman Dia Siapa Menghinanya Itu Tanda Tandanya Kemunafikan Pakai Dalil Itu Ini Hikmah Dari Cerita Ini Untuk Menunjukkan Bahwa Beliau Sempurna Apa Namanya Kejadian Atau Fisik Fisik Beliau Hadis Yang Kedua Dilatkan Juga Oleh Anas Bin Malik Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Rab'atan Rab'atan Itu Tingginya Sedang Maknanya Yaitu Laisabit Tawil Walabil Qasir Tidak Tinggi Banget Sangkung Dan Tidak Pendek Hasanal Jismi Bagus Jasadnya Perhatikan Kita langsung Jucuk Di Matan Hadis Ada pun Sanat Bisa Dibaca Sendiri Sendiri InsyaAllah Hasanal Bagus Jasadnya Artinya Satu-satunya Anggota Itu Sempurna Kemudian Ideal Dan Tidak ada Yang Tidak Pantas Kan ada Orang kadang Kakinya pendek Terus tangannya Panjang Kalau beliau Itu Sempurna Semuanya Hasanal Jismi Ada Rambut Beliau Itu Tidak Keriting Banget Dan Tidak Lurus Banget Artinya Bergelombang Asmar Launi Ini Maknanya Makna Aslinya Coklat Tapi Para Ulama Memaknai Orang Arab Mengatakan Putih Putih Yang Semua Bang Tidak Terlalu Coklat Juga Disebut Istilah Dengan Asmar Asmar Allah Ini Tadi Kita Maknai Disini Putih Semua Bang Apa Bahasa Nisanya Kemerahan Bukan Merah Bukan Merah Bersih Putih Tapi Kalau Kepencet Sedikit Kata Rodok Abang Sedikit Itu Yang Dicari Ida Masa Yata Kefa Ketika Beliau Berjalan Condong Kedepan Artinya Menunjukkan Beliau Itu Semangat Dan Kuat Pijakannya Ini Kuat Hadis Yang Ketiga Dilihatkan Oleh Barak Ibn Azib Dia Mengatakan Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Rajulan Marbu'an Ini Sama Dengan Di depan Ada Beliau Itu Laki-laki Yang Sedang Tingginya Sedang Roba'an Marbu'an Sama Ba'idama Ba'id Isindakum Ba'idan Aslinya Ada Yang Mungkin Bawa Di Ba'idan Ba'idan Ba'idana Mangkibain Kalau Disini Riwayat Ini Dimutaf Ilehkan Ba'idama Bainal Mangkibain Ada Ba'idan Ba'idana Mangkibain Jauh Jarak Antara Dua Mangkib Dua Mangkib Dua Pundak Ada Bagian Atas Ini Bidang Memanjang Panjang Jadi Kelihatan Panjang Lebar Antara Dua Pundak Ini Adanya Dada Bagian Atas Ini Bidang Adhimal Jumlah Besar Rambutnya Jumlah Itu Asyar Kumpulan Rambut Ila Syahmati Udunaihi Sampai Ke Daun Dua Telinganya Syahmah Itu Yang Untuk Tempat Anting Ini Namanya Syahmah Daun Telinga Bagian Bawah Jadi Rambut Beliau Di Pinggir Sini Menurut Riwayat Ini Ini Sampai Ke Telinga Bagian Bawah Sini Wah Berarti Gondrong Nanti Tunggu Penjelasannya Alayhi Hullatun Hamra Beliau Memakai Baju Merah Waktu Siapa Barak Ini Melihat Beliau Sedang Bakaai Baju Alayhi Hullatun Hamra Atasnya Beliau Memakai Baju Merah Merah Aku Tidak Melihat Suatu Sesuatu Yang Lain Sama Sekali Ah Sana Min Yang Lebih Tampan Daripada Nabi Pakai Orangnya Putih Pakai Baju Merah Saya Tidak Pernah Melihat Orang Setampan Itu Tidak Ada Yang Lain Menyamai Beliau Soalnya Kulitnya Putih Giliran Kulitnya Hitam Mohon maaf Yang Hitam Jangan Tersinggung Pakai Merah Kelihatan Merana Bukan Merahnya Yang Merana Tapi Beliau Ini Karena Disifati Hal Yang Seperti Para Sohabat Semangat Menyampaikan Itu Menunjukkan Kecintaannya Dan Takzimnya Pada Beliau Hadis Berikutnya Dari Barak Ibn Azib Juga Dia Mengatakan Mara Itu Min Di Limah Aku Tidak Pernah Melihat Orang Yang Memiliki Rambut Melewati Yang Melewati Daun Telinga Kalau Tadi Jumlah Jumlah Itu Sampai Di Daun Telinga Kalau Limah Ini Melewati Sampai Panjang Melewati Daun Telinga Orang Yang Memiliki Rambut Melewati Daun Telinga Memakai Baju Merah Yang Lebih Tampan Daripada Rasul Lahu Syahrun Beliau Memiliki Rambut Bagian Belakangnya Maksudnya Mencapai Mencapai Dua Pundak Mencapai Dua Pundak Baidama Bainal Mangkibain Sama Tadi Lebar Antara Dua Pundak Dada Bagian Atas Bidang Sama Tadi Tidak Pendek Dan Tidak Terlalu Tinggi Jadi Sedang Bila itu Sedang Khusus Masalah Rambut Ini Para Ulama Sering Membahas Di Saudi Pun Juga Dibahas Termasuk Syekh Usrimi Membahas Pertanyaannya Begini Apakah Rambut Gondrong Ini kan Gondrong Sampai Sini Kemudian Sampai Pundak Itu Sunnah Nabi Para Ulama Menjawabnya Itu Hal Yang Bukan Sunnah Bukan Sunnah Bahasanya Begitu Itu Kebiasaan Nabi Karena Menirukan Atau Adatnya Zaman Itu Seperti Itu Makanya Nanti Di Dilewat Berikutnya Nanti Ada Karena Adatnya Zaman Itu Seperti Itu Maka Untuk Zaman Ini Sebenarnya Kalau Tidak Ada Penilai Adat Bahwa Rambut Panjang Itu Justru Justru Orang Yang Tidak Benar Dalam Tanda Kutip Kurang Baik Maka Ini Mungkin Tidak Dibahas Oleh Para Ulama Oleh Para Ulama Tapi Karena Kesannya Kesannya Rambut 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 Panjang Itu Justru Tidak Baik Maka Para Ulama Membatasi Mengatakan Ya Lihat Tempatnya Lihat Kondisinya Lihat Keadaannya Lihat Keadaannya Terutama Yang Diingatkan Kalau Umumnya Orang Disitu Istilahnya Orang Soleh Orang Baik Tidak Panjang Ya Jangan Panjang Karena Tidak Wajib Mengikuti Panjang Rambutnya Nabi Apalagi Umumnya Terus Misalkan Para Biduan Atau Para Seniman Yang Joget Joget Yang Seperti Itu Terus Sama Itu kan Orang Mentesabbah Bikomin Apa Itu Fahuwa Minhum Tesabbuh Serupa Dengan Satukom Orang Menilainya Bukan Orang Wah Sama Saja Kan Begitu Terus Ulama Mengingatkan Lagi Panjang Panjangnya Rambut Ini Juga Dibatasi Oleh Sabda Nabi Nabi Melaknati Laki-laki Yang Menyerupai Persis Wanita Contohnya Apa Rambutnya Panjang Persis Seperti Wanita Pakai Anting Lagi Pakai Anting Anting Lagi Misalkan Ini Juga Dilarang Artinya Para Ulama Seputar Rambut Panjang Ini Tetap Memberikan Peringatan Jangan Sampai Ada Kesan Alasan Apa Ya Bahasanya Alasan Mengikuti Sunnah Nabi Tapi Justru Merendahkan Islam Jangan Tapi Kalau Memang Di Daerah Itu Tidak Ada Masalah Dan Orang Semua Sudah Tahu Bahwa Itu Nabi Dulu Juga Seperti Itu Tidak Ada Jangan Silahkan Karena Ini Hal Yang Mubah Cuman Sangat Disayangkan Kadang-kadang Yang Diturukan Dari Nabi Yang Disenangi Sedangkan Yang Tidak Disenangi Tidak Dikuti Rajin Sholat Tidak Rajin Puasa Tidak Rajin Kajian Tidak Kenapa Rambutnya Banyak Wah Ini Nabi Irunya Di Rambutnya Ini Juga Cedera Dalam Keyakinan Dalam Ketisun Baik Hadis Berikutnya Yang Kelima Dari Khalifah Ali Nabi Talib Kala Lam Yakun Nabi Lam Yakun An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bittawil Beliau Tidak Tinggi Banget Walabil Khasir Tidak Pendek Shasnul Kafain Tebal Kuat Dua Telapak Nomor Rasi Ini Kebalikan Dari Sigur Rasi Kecilnya Kepala Kalau Anda Melihat Beberapa Riwat Hadis Cedera Sampai Ada Budak Habasi Yang Kecil Kepalanya Dalam Bahasa Arab Itu Dibikin Orang Itu Aib Atau Kurang Kepalanya Kecil Ini Maksudnya Besar Kepala Bukan Besar Yang Cacat Bukan Normal Normal Duhmul Karadis Tebal Ruas Ruas Atau Ujung Ujung Tulang Beliau Jadi Mafasil Mafsal Ini Ujung Ujung Tulang Artinya Pergelangan Kemudian Siku Ini Tebal Tebal Itu Kuat Kelihatan Tulangnya Itu Berisi Tawil Masrubah Panjang Bulu Dadanya Jadi Dari Dada Ini Bagian Tengah Sampai Ke Perut Ini Juga Tidak Bisa Ditiru Kecuali Dipalsukan Yang Tumpu Terus Beli Rambut Ditempel Wah Ini Nabi Saya Itu Palsu Namanya Ketika Beliau Berjalan Taka Condong Kedepan Taka Fuan Betul Condong Kedepan Kelihatan Semangat Seakan Beliau Turun Ketempat Rendah Tempat Yang Rendah Jadi Ini Para Ulama Memaknai Beliau Semangat Kuat Pijakannya Itu Betul Betul Kayak Orang Kuda Kuda Itu Kan Kelihatan Berat Kedepan Kata Khalifah Ali Aku Tidak Pernah Melihat Sebelum Nabi Dan Setelah Nabi Mis Lahu Seperti Nabi Itu Orang Luar Biasa Hadis Keenam Akhir Di Sini Juga Dari Khalifah Ali Khalifah Ali Ketika Menerangkan Sifat Nabi Beliau Mengatakan Lam Yakun Rasulullah Bitawil Rasulullah Tidak Terlalu Tinggi Tidak Tawil Tinggi Al Mumaghid Ya Jangkung Tidak Tinggi Jangkung Wala Bil Kasir Mutaradid Dan Tidak Pendek Al Mutaradid Cebol Sangat Pendek Sedidul Qasr Wakana Rob'atan Minal Qawm Beliau Rob'ah Tingginya Sedang Minal Qawm Seperti Umumnya Qawm Di antara Laki-laki Di antara Orang Laki-laki Beliau Sedang Tidak Tidak Dab Dab S Dab Tidak Dab Al Pah Dab Tidak Terima kasih. 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 Terima kasih.